yuhuuu kembali lagi di channel maraton channelnya kaum berbahan hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhuak kurir teropi tanpa nunggu lama and less check it out di era kiamat ini para bandit juga membuat aturan di tengah demonic beast yang meraja rela umat manusia telah menurun dari puncak predator ke level terendah selama awal kiamat umat manusia mengandalkan sisa makanan yang ditemukan di hutan untuk bertahan hidup hingga umat manusia memilih bersatu dan membuat pangkalan perlindungan setiap titik pangkalan yang ada memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung peradaban manusia siklus ekonomi mereka sering dikenal sebagai darah yang beredar dimana sekelompok orang yang dikenal sebagai escort sebagai penanggung jawabnya meskipun escort adalah para awakener yang memiliki kekuatan yang luar biasa setiap perjalanan mereka dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya namun semua escort memegang keyakinan bahwa titik-titik itulah penggalan kalimat dari narator untuk memulai episode ini kini terlihat beberapa escort yang terdengar berkata semuanya bertahan kita akan segera sampai ucap pemimpin regu tersebut namun salah satu rombongannya terlihat tidak sanggup bergerak karena kelaparan kemudian pria botak dengan bekas luka di matanya bertanya tentang stok perbekalan mereka kepada para ekspedisi namun sayangnya orang yang bertanggung jawab atas segala perbekalan telah terbunuh saat mereka menyeberangi sungai dan kini mereka kehabisan makanan gering serta obat-obatan setelah mendengar hal tersebut pemimpin regunya langsung menyuruh mereka untuk berpencar dan mencari sesuatu untuk dimakan perjalanan mereka kali ini membutuhkan waktu seminggu dan telah menewaskan 12 saudaranya dalam berbagai pertempuran namun ketika mereka berhasil nanti ia berkeinginan untuk memberikan hadiah setimpal untuk keluarga yang ditinggalkan lamunan tersebut lalu teralihkan oleh rekannya yang telah menemukan kecowak raksasa yang bisa dimakan tentu saja ekspresi para ekspedisi itu terlihat jijik dan enggan untuk menyantapnya tapi tanpa pikir panjang pria yang menemukan kecowak tersebut lalu mencabut kakinya dan langsung memakannya rumornya kaki kecowak tersebut seperti kulit ayam yang sangat garing dan renyah tapi sebenarnya dia juga belum pernah makan ayam dan tidak tahu cita rasa yang sebenarnya rumor itu ia dapat dari mantan pemimpin mereka yang telah meninggal ia juga mengatakan bahwa para kecowak hidup secara berkelompok namun sayangnya perkataan pria itu terlalu cepat terbukti karena di belakangnya sudah ada ratusan kecowak datang naasnya belum sempat ia bereaksi monster kecowak itu menyiramkan cairan dari tubuhnya dan membuat pria itu melepuh menyisakan tulang belulang ketika melihat kejadian itu pemimpin regu segera membentuk formasi bertahan dan meminta semua orang tidak bertindak impulsif karena jumlah kecowak tersebut sangatlah banyak meski begitu rekan setimnya satu persatu mulai terbunuh di tangan kecowak yang cukup besar pria botak di sana hanya bisa terdiam terpaku tak tahu harus berbuat apa namun Dewi Fortuna masih berada di pihaknya karena tak jauh dari sana terlihat Renjia lewat di jalan tersebut ini mah bukan MC yang selalu datang tepat waktu tapi sangat telat eits, tapi jangan senang dulu karena pria botak tersebut harus menjadi sate untuk menahan para kecowak demi mengelur waktu untuk rekan-rekannya namun pengorbanan itu tidak berdampak efektif karena monster menyebalkan tersebut masih terus berdatangan kini hanya tersisa dua diantara mereka dan heroiknya lagi rekannya dengan suka rela mengorbankan dirinya juga demi pasokan persediaan sampai di tempat tujuan karena amunisi senjatanya habis pria bersyal merah tersebut berpesan kepada saudara mudanya ia berkata maafkan aku karena memberikan pengalaman pahit ini pada misi pertamamu tapi kau harus mengirimkan paket ini dengan cara apapun itulah tugas dari eskort kau mengerti? ucap pria bersyal itu sembari memegang granat di tangannya setelah mengucapkan itu pria tersebut menyuruhnya untuk pergi lalu dengan gagah memancing perhatian gerombolan monster itu pria muda yang kabur demi memenuhi permintaan terakhir saudaranya terlihat menangis di sepanjang jalan lalu berpapasan dengan MC kita yang goblok gimana gak kesal? lihat noh ekspresinya editor ntar zoomin oke bahkan ketika ia ditanyai apakah dirinya eskort Ren jia dengan tersenyum mengacungkan jempolnya sembari memperkenalkan dirinya karena tidak ingin basah-basih di keadaan seperti itu pria muda yang bernama Yeomin dari agensi eskort Yeotang meminta Ren untuk membantu menyelesaikan misi ini sebab dirinya juga sudah terluka dan terlalu capek untuk lari ada 32 eskort di agensinya tapi hanya tersisa dia seorang ia juga sedang dikejar demonic beast yang mampu menewaskan pemimpinnya yang merupakan eskort tingkat perak putih jadi Yeomin ingin menahannya dan memberikan waktu untuk Ren pergi tetapi MC kita meminta waktu sebentar sembari berubah ke mode awaken lalu dengan satu pukulannya seluruh gerombolan kecoak tersebut lenyap menghilang baikon aja lewat tentu saja setelah aksi itu Yeomin hanya bisa memasang wajah mimnya MC kita rupanya sangat senang ketika bertemu dengan eskort seperti mereka sebab hal itulah yang membuat manusia masih bertahan sampai hari ini harapan yang selalu ada karena tekat bersama Yeomin pun kini akhirnya bisa memakan pekan saudaranya dengan layak bahkan berniat memberikan hadiah misinya pada MC kita namun Ren tidak peduli pada hadiah itu karena yang ia butuhkan saat ini adalah petunjuk jalan MC kita nampaknya lelah berkeliaran tanpa tujuan selama berhari-hari karena ia min satu mat yah kayak zuruk singkat cerita di suatu daerah yang belum diketahui terdengar mereka sedang membahas tentang berita terbaru mengenai hilangnya Dewa Grimson Sura tingkat platinum dari pangkalan Tinder Kota Naga dari posternya kita rasa sudah tidak asing dengan gambar tersebut rupanya laporan itu sudah berlangsung sejak lama yakni satu tahun yang lalu banyak orang berspekulasi mungkin ia sudah mati namun ada juga yang menyangkalnya karena ia adalah seorang yang bisa menganjurkan pangkalan Tianfu dalam satu pukulan MC kita yang ikut menguping pembicaraan mereka hanya bisa terdiam tapi tiba-tiba ia didorong tanpa sebab oleh geng tak dikenal yang ingin lewat Ren juga ditertawakan oleh beberapa orang di sana karena melihat peringkat eskortnya yang hanyalah sampah bagi mereka akan tetapi MC kita dengan santai merespon hinaan itu sembari mengopi memandangi papan misi toh mereka juga tidak bisa melihat motif dia yang sebenarnya ucap MC kita entah dia yang dimaksud adalah Crimson Sura yang tertuju pada orang lain atau candaan sarkas untuk dirinya sendiri sebelum sampai di kota ini Yao Min memberitahu bahwa ada kota di sisi timur pangkalan Tianfu yakni kota Zhangwa rupanya tujuan MC kita mengarah ke sana dan singgah singkat di kota ini untuk mencari misi pergi ke timur agar tidak menarik perhatian musuh beruntungnya tak lama setelah itu terdapat pengumuman misi yang mencari pengawal tingkat besi hitam yang mampu mengantarkan klien Yao Rong pergi ke kota Zhangwa namun ada persyaratan khusus untuk misi kali ini karena tidak hanya mengawal Yao Rong tetapi kabun yang ia tempati juga gadis seksi itu hanya bisa tersenyum ketika tirai terbuka karena langsung menjadi pusat perhatian semua eskor gadis itu pun berterima kasih atas semua antusias mereka tapi misi ini tidak bisa dianggap enteng karena kota Zhangwa yang dituju memiliki segala macam medan juga tidak ada jalan untuk dilalui jadi ia mencari pengawal yang bisa membawanya serta menjaga kabin tersebut sepanjang perjalanan setelah mendengar kesulitan misi tersebut mental mereka langsung terganggu kecuali Ren dengan semangat menawarkan dirinya sembari menempelkan wajahnya di kabin akibat tingkahnya itu Ren merasakan botol kaleng yang terbang ke arahnya namun tingkah tersebut justru memotivasi seorang eskort bertipe Awakener yang juga menawarkan dirinya agar bisa memiliki gadis itu seorang diri ia lalu maju ke podium lalu menyuruh Ren untuk menyingkir karena dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat kabin tersebut tapi ekspetasinya harus hancur tertindas beratnya kabin yang beratnya luar biasa namun pria botak tersebut tak masalah meski harus memakan waktu berapa bulan lamanya ia berjanji akan membawanya kesana dengan aman ketika mendengar itu Yeurong malu tak enak toh gadis tersebut tidak bilang bahwa dia hanya akan merekut satu pengawal ketika mendengarnya pria botak tersebut langsung encok dan tumbang hasil dari berlagak kerennya MC kita yang ada di sana hanya bisa bersiul melihat kebodohannya lalu dengan percaya diri mengambil misi ini karena dia adalah seorang eskor tingkat besi hitam terkuat saat mendengar kesombangan itu admin dan eskor lainnya kesal dan menyuruh Ren untuk membuktikan kekuatannya untuk mengangkat kabin tersebut tapi sebelum melakukan hal tersebut Ren bertaruh jika dia bisa mengangkatnya sampai pintu masuk ia akan menjadi pengawal untuk misi kali ini ketika mendengar taruhan itu Yorong pun mengiyakannya seketika MC kita menidurkan kabin milik Yorong lalu menendangnya cukup keras hingga berjarak cukup jauh dari podium untungnya kabin tersebut tidak pecah dan alhasil Ren Jia memenangkan taruhan tersebut dengan ide konyolnya tetapi Yorong serta orang-orang yang melihat aksi curang tersebut merasa kesal hingga keadaan di sana semakin ricu Ren Jia yang baru tersadar telah menimbulkan keributan itu segera mengikat kabin Yorong dengan benar lalu memikulnya saat itu juga orang-orang yang marah itu pun terdiam sementara Yorong malu dengan pipinya memerah namun perjalanan itu tidak seromantis apa yang kebanyakan wanita bayangkan karena Ren Jia tidak memperdulikan Yorong meskipun ia dikerumuni burung-burung kakak yang ganas MC kita hanya fokus berjalan dan menganggap burung itu tidaklah berbahaya tapi gadis tersebut terus memohon untuk Ren menyingkirkan mereka memanfaatkan situasi tersebut MC kita berkata jika dirinya membantu mengusir burung itu Yorong harus menjawab apa tujuannya pergi ke kota Zhangwa ketika mendengarnya ekspresi Yorong langsung berubah lalu menghindar dengan menyudutkan Ren Jia yang hanya diubah untuk mengantarkannya dengan selamat apalagi berdasarkan aturan dan hukum serikat para eskor tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan sedetail seperti itu sebenarnya MC kita tidak terlalu peduli akan jawabannya namun untuk tiba di kota lebih cepat sesuai dengan permintaan Yorong Ren berniat untuk mengulingkannya di jalanan menurun tentu saja rencana itu membuat Yorong ketakutan dan berniat untuk melaporkan Ren Jia ke serikat tapi ancaman tersebut tidak berdampak bagi MC kita yang konyol karena menurut Ren ia melakukan hal ini untuk meningkatkan efisiensi perjalanan akhirnya setelah Ren benar-benar mengangkat kabinnya Yorong akhirnya berkata bahwa ia akan menemui dokter untuk pengobatan gadis itu mendengar bahwa ada seorang dokter yang tinggal terpencil di kota Zhangwa katanya dia mempunyai keahlian medis yang luar biasa dan ahli penyakit dalam jika penyakitnya menarik perhatian itu dia akan memberikan pengobatan gratis setelah mendengarnya Ren lalu teringat perkataan nape yang mana banyak pengawal tingkat perak putih yang menghilang setelah berniat berobat ke dokter terkenal di daerah Zhangwa namun mereka semua tidak ada yang bisa kembali ketika mendapatkan informasi itu Ren semakin penasaran karena ia tidak pernah mendengar penelitian yang berhubungan dengan skill awakening di tempat terpencil serta monster humanoid yang ia temui pasti berkaitan dengan dokter gratis ini setelah melamunkan hal itu Ren tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran burung bangkai besar yang mengarah padanya tapi dengan sigap MC kita berhasil menahan cakarnya lalu memanting monster itu dengan kuat akan tetapi MC kita baru menyadari bahwa kabin milik Yorong tergores hingga retak dan mulai menyebar secara perlahan kini tubuh Yorong terlihat menguap hingga ia meminta Ren segera lari dari sana tubuh gadis itu perlahan mulai memerah sementara MC kita masih mengoceh tak terima dengan kabin berkualitas rendah yang ia miliki tidak butuh waktu lama untuk kaca kabin tersebut mulai meledak berserakan bersamaan dengan memanasnya tubuh Yorong tak henti-henti gadis itu menyuruh Ren untuk lari sejauh mungkin karena dia tidak bisa mengontrol kekuatannya tapi MC kita malah menyiram Yorong dengan air minumnya yang pas-pasan sembari bertanya apakah ini awakening milikmu ucap ren jia namun secara tiba-tiba ledakan pun muncul bersamaan dengan api yang mulai menyebar di sekitar Yorong gadis itu tampak khawatir akan membakar area di sekitar akibat kekuatannya sembari berpikir bagaimana cara untuk mengontrolnya ren yang mendengar hal itu mulai setuju dengannya karena api miliknya cukup mengesankan saat melihat MC kita yang tak terluka sedikitpun oleh apinya Yorong mulai penasaran hingga bertanya padanya tapi jawaban ren jia selalu sama karena dia adalah eskor tingkat besi hitam terkuat setelah lama memikirkan solusi untuk situasi ini akhirnya ren terfikirkan satu ide yang memungkinkan ia lalu segera mengaktifkan kekuatannya dengan centikan jari lalu mengendong Yorong meskipun gadis itu melarangnya dengan cepat MC kita lalu berlari menuju danau lalu melemparkan Yorong tanpa belas kasihan MC yang sadis apa itu bucin-bucin air danau itu pun mulai menguap dan ikan-ikan di sana mulai bertebangan setelah asap uap yang perlahan mulai menghilang kecantikan Yorong pun terpancar tanpa selai kain yang menutupinya astagfirullah lagi puasa lihat yang bening-bening yuk istighfar habis buka aja dari versi uncensornya itulah penutup dari chapter kali ini sebelum itu admin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1440 hijriah semoga ibadah kita di bulan suci ini selalu lancar sekian yang bisa admin sampaikan terima kasih sudah klik video ini dan tunggu episode-episode berikutnya dari kurir op kalau kalian suka jangan lupa like and see you bye bye ciao Terima kasih telah menonton